Warga Depok patut berbangga karena Depok punya bengkel kereta terbesar di Asia Tenggara. Mari ikut aku mengenal bengkel kereta komuter lain yang sering kita naiki. Depok KRL Depok adalah tempat istirahat, perawatan, dan perbaikan komuter lain. Pusat edukasi perkereta apian, nggak cuma di Indonesia, tapi juga internasional. Lalu juga jadi tempat masinis pelatihan sebelum benar-benar bisa mengoperasikan kereta. Ini dia, Komuter Education Center. Di sini dipajang kereta listrik AC pertama yang beroperasi di Jabodetabek. Kereta listrik pertama hibah dari Jepang. Sekarang udah pensiun dan dijadikan monumen di Dipo Depok. Selanjutnya, aku pakai APD dulu buat masuk ke bagian bengkel. Kamu tahu nggak, setiap hari ada pengecekan kondisi komuter lain demi keselamatan penumpang. Termasuk pencucian kereta biar tetap bersih dan nyaman. Aku diajak melihat komponen-komponen kereta. Selalu ada inspeksi komuter lain secara berkala, penggantian suku cadang preventif, dan perbaikan. Faktanya, setiap minggu ada aja penggantian perangkat yang rusak. Ada aja kasus lempar kaca kereta dan oknum iseng yang menaruh paku di rel. Ini menyebabkan kerusakan fatal dan laju komuter lain terganggu. Jadi, mari sebarkan edukasi untuk stop melempar kereta yang sedang melaju dan bermain di rel kereta api. Demi keselamatan bersama juga kan, terima kasih untuk para petugas perbaikan kereta yang selalu siaga menjaga armada demi kelancaran perjalanan komuter lain. Tetap sehat ya para insan KI komuter yang bekerja tak kenal tanggal merah. Aku senang bisa berkunjung ke sini melihat lebih dekat tentang dapurnya kereta listrik kita.